Intro Buat manis yang ada disini, kita kasih joget dulu ya Kikat yoo Tarik mah Ituan, ituan, apa tadi? Omak, melaku apa omak? Terserah yuk Ulam angin jaket Iya boleh lah, terserah Sikap bolong Ini pas banget omak Gapapa mbak, mau nyapu dulu boleh boleh Mau nyapu gak apa-apa, iya iya Siapa sih nyapu? Lagi bebersih, lagi bebersih Lagi ibu benang Iya kahan Oke, dan sekarang ini aku mau panggil bintang tamu berikutnya Ini langsung bertiga Ini dia Rizky Rizky Rido dan Randy Martin Hei Rizky Rido nyanyi dulu dong, nyanyi dulu Eh nyanyi lagu kalian dong, eh nyanyi lagu kalian yang enaknya Itu apa judulnya? Surga tanpa hisap Bu, iya yang waktu itu, apa sih? Ini baru yang mana? Oh, lagu yang terkaren angin enak ya? Apakah, salah Apakah, dosaku Kau baru buat semua umum Kau tak pedulikan aku? Ini dikasih jantimu Membuat sakit hatiku Buangan sayang, ku tak ingin kau pergi Oke, Rizky Rido dan Randy silahkan duduk Sini saya Oke Sini Iki Rido duduk sini sama Randy Sini-sini Duduk sini Sini-sini duduk Nah, tapi kalau ngomongin tentang viral Ini kalau aku mau nanyi sama Randy dulu Ren pernah gak hal yang lu lakukan tiba-tiba langsung jadi viral? Apa ya? Kayak kemarin sih mungkin Karena kan adikku baru ulang tahun kemarin Adikku ulang tahun yang suca pentin Jadi begitu aku post tentang foto-foto tentang keseron acara Video Sorry, sorry, bentar ada apa sih? Ini namanya orang ada apa di pipi wajar kali Serem ya? Gak ada apa-apa di rambut Terus Gua ngeliat, Wen Gua ngeliat, Wen Wen, mohon maaf ya Engga semuanya yang kita liat, Ruben ngeliat Semua yang kita gak ngeliat, Ruben gak ngeliat Gua pilih dia, gua temen dia Kenapa lu? Oma lanjutkan, Oma Udah Lu tuh harusnya temen gua, Wen, sampai sore maghrib ntar ya Lu udah selalu Udah selalu Udah selalu Udah selalu Udah selalu Udah sore minta goreng aneh sama siapa lu, sore minta goreng aneh sama siapa lu tanya Udah selalu kalo mau istirahat, bisa lu lewat ruangan siapa lu? Iya lu lewat ruangan siapa lu? Udah lu lewat ruangan siapa lu tanya Kalo gua sih kecewa banget ya, pas yang 9 ribu gua lu gak makan Lu kecewa banget Oke, tapi gini Aku mau tanya Aku mau tanya lagi sama Randy Ren, aku punya tayangan tentang Randy Coba kita perhatikan tayangan berikut ini ya Ini dia Udah lewat ruangan x2 Itu lagi kabel lagu kan Ruben? Lagu? Apa judulnya? That's what I like Oh kayak gini Cua suah selai Asi Ceki hoha Asi Oke, bisa gak? Yo, c'mon Yo, c'mon 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 Lalu setelah dulu Lagi nge-rapit Nomanyi kami Jadi udah berapa Udah berapa banyak lagu yang kamu cover di Youtube kamu? Lumayan sih ada beberapa Kayak ada That's What I Like Semua lagu-lagu barat ya? Engga juga ada lagu Indonesia juga Kayak lagunya Anji, tuh Bang Anji kemarin juga sempet aku cover Oh udah? Kayak lagunya itu dong mau kawin, mau kawin Lagu ambil tia doang tanggal 15 launching lo Itu langsung seluruh dunia itu muter lagu itu Oh kayak gini ya? Itu bakal nanti tanggal 15 Itu bakal jadi trending topik dunia Lu nikah sama siapa sih itu? Ya gue nikah sama lu lah sama siapa lagi sih Yuk gue merupakan ya Pokoknya nanti harus nonton klipnya seru banget Harus nonton klipnya Udah gak ngerti deh Mana? Muka ceweknya samarin Muka ceweknya samarin Muka ceweknya samarin Karena ceweknya lagi kena cacar sih Muka ceweknya samarin Muka ceweknya samarin Muka ceweknya samarin Muka ceweknya samarin Tapi kalo iqido sendiri Lo pernah gak kerasa apa yang lo lakukan itu tiba-tiba viral? Apa ya? Kalo untuk hal yang dilakukan sih gak pernah viral Maksudnya Tapi kalo untuk training topik dulu kan aktif Jangan di jorok Iqido Apa Apa Suka Suka pake ilmu-ilmu udah dari jauh Suka pake ilmu-ilmu udah dari jauh Suka pake ilmu dari jauh Apa namanya Kembar, dangdut Itu memang Gatau ya Pernah apa Jarang Jarang ya Justru dia mempelopori Akhirnya keluar banyak kembar-kembar lagi Iya kan Tapi Kan di sekirido masih baru nih Jadi biar bagaimanapun tetep butuh masukan Ada sebuah saran dari kakak Ayu Silahkan ayo Ayo Eh Apa Ya Eh Tapi Kalo 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 Di Twitter sering Apa Nama jalan jangan lihat-lihat ya jangan lihat-lihat ngantuk banget bu dikasih guling tidur ini oke nah tapi kalau ibu-ibu yang hebat ini agak ada yang menarik yang aku mau tanya Maiki Maido benar ya ada yang nge-DM setelah tahu kamu jadi bintang tamu di sini resong menanya dia namanya nila underscore 111297 Kak jangan lupa pertanyakan ke Ridho ya katanya lagi lagi sama siapa dan balikan atau enggak sama putri katanya gitu waduh-waduh bener apakah yang yang malesti yang malesti siapa saya Oh kamu malesti ya putri kenapa enggak dua-duanya malesti beda orang beda orang belian dari doang cuman nanya doang ini ibunya nama bapaknya siapa Abdul Muttalib Abdul Muttalib ini samalah namanya kembar coba danya nama kakaknya semua harus sama nama kakak kamu siapa Syahroni kamu jangan nyuntik dong cari yang lain sama semuanya mungkin kalau ini bisa kamu suka makan apa eh telur sambal telur sambal telur sambal Oh hemat ya anak-anak kos jaman sekarang kalau kamu suka makan apa teri sambal aja teri medan Oh berarti kalau jawabannya sama pasti kembar ya dua tambah dua berapa oh dua tambah dua satu empat pak empat dua tambah dua berapa tempat ikembar berarti ya Hai wendy yang menobaskan yuk bukan gua coba Wen gue mesti ngayakin coba lagi Wen coba lagi Wen mereka kembar enggak eh ini dulu oh kamu sukanya pakai sepatu warna warna apa warna biru merah sama dong jawabnya dong ya usia-usia tanya usia-usia apa saya mendingan dagang kasur aja Pak umur berapa umur Rizky berapa umur 21 21 Rido 22 kali 22 22 serius deh lu kembar kasih berdua 22 22 22 22 ibu kota Indonesia Jakarta ibu kota Indonesia Jakarta ini kembar coba coba lagi coba lagi dua tambah satu berapa 3 coba bentar dua tambah satu berapa kembar oke tapi sekarang ini aku mau tanya sama dua air apa udah bilang udah balikan kan sama Putri balik aja cuman minta doanya gitu dong jadi emang fans kamu tuh pengennya kalian balikan lagi apa gimana jelas jelasin yang jelasin gitu sih cuman satu rambut Gento apa krami aja dengan baik dulu komunikasi kami yang baik dulu udahlah jangan pada gila-gila pacaran udah nggak bagus pacaran tuh Toto Merit gitu saya buang buang duit bener deh jangan pacar-pacaran lu contoh gua tuh gua nggak pernah pacar-pacaran gua nggak mau pacaran ya nikah lah tapi eh bentar ya kalau cowok punya kembaran kalau ceweknya juga punya kembaran kemungkinan bisa jodoh yuk 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 gua tanya gua dua tambah nol dua tambah nol berapa sih dua ya bentar ya berarti kembaran lu mohon maaf mohon maaf sini dulu sayang mohon maaf ayu aku nggak tahu kalau kamu kembar ini kembaran kamu kembarannya ayu oh ini jangan judul film Ari-Ari yang tertukar oke Wendi ada pesan ada pesan kata lu suruh jualan omar eh yang gue kesen tadi anak-anak lihat pas dia ke suruh dia begini ini dari tadi tuh malang baning-banding nungka wen kasur ya bukawin kasur ya bagiannya gagangan dagangan gua lu selalu bikin gua bete kayak gua mau manggil misdi Miss Tiff, mana sih Miss Tiff? Aku perlu cerita sama Miss Tiff. Cerita aja sama gua sini. Iya. Jangan gua. Hai. Miss Tiff. Cusar Wenda udah terbang, Wen. Gua butuh biaya buat lahiran. Geser. Miss Tiff, silahkan dulu. Gua butuh tangan dulu dong. Aku kesel. Agak bete hari ini tuh sama mereka. Makanya aku marah-marah terus dari tadi. Dari tadi aku liatin tuh. Faruben bete-bete gitu marah-marah terus. Kenapa sih? Jadi gini Miss Tiff. Aku tuh kan minggu depan kan, mau ada acara buka bersama sama sahabat-sahabat aku nih. Tapi aku liat bajunya gak ada yang cocok gitu. Gak fashion stylist gitu. Makanya aku bete. Nah sekarang aku bingung. Mau cari baju lagi ya yang fashionable. Terus juga update. Juga bingung gimana ya Miss Tiff. Nah belanja dimananya itu juga bingung kira-kira. Aku maunya yang biar fashionable forever. Ya kayak kamu gini keren. Oh gak usah khawatir ya Kak Ruben. Kalau aku itu selalu belanja di situs belanja online terupdate dan terlengkap. Oh situs belanja online. Situs belanja online apa tuh Miss? Nah situs belanja online itu namanya Sorabel. Oh Sorabel. Oh iya iya iya. Dari kemarin aku udah rekomendasiin sama best friend aku buat belanja di Sorabel. Tapi aku masih takut gitu Miss. Takutnya gak cocok dengan keinginan aku. Nah sekarang ini kan kalau kita gak cocok nanti aku rugi lagi. Aduh Kak Ruben gak usah khawatir. Cuma di Sorabel yang namanya ada layanan CDBB. Hah? Coba dulu baru bayar. Iya. Jadi misalkan gini nih ya Kak Ruben itu belanja baju. Nah terus Kak Ruben ngerasa gak cocok nih bajunya. Nah terus baju itu mau ditukar semua ke Sorabel tuh bisa. Atau ada dua baju yang Kak Ruben mau terus sisanya mau dibalikin juga bisa. Gitu jadi gak perlu khawatir. Iya 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 iya. Jadi memang lebih enak ya Miss. Lebih enak. Dan belanjanya pun itu gampang nih Kak Ruben aku kasih tau ya. Caranya ya nih. Lihat nih begini. Tuh kan. Nah situsnya ini yang penting Kak Ruben itu punya aplikasi Sorabel dulu. Terus tuh bisa dilihat. Ini nih ada baju-baju lebaran ya kan. Baju-baju muslim lagi ramadhan gini. Ada baju cocoknya juga tuh. Atasan bawahan dress. Iya macem-macem ada rok atasan bawahan bajunya tuh fashionable semua seperti yang aku pakai sekarang ini nih simple. Nah kalau ukurannya gimana tuh Miss. Nah kalau ukurannya ada macem-macem ada yang kecil banget sampai yang besar banget kayak Kak Ivan Bunawan gitu ada. Jadi dari XS sampai 5XL juga ada. Ada. Oh iya 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 iya. Jadi memang pas banget ya. Karena memang lengkap dan juga praktis banget. Belanja baju bisa sambil duduk manis atau sambil ngabuburit di rumah. Eh tapi cara pesen dan liat-liatnya gimana Miss. Nah cara pesennya itu gampang banget. Karuben itu bisa langsung buka di aplikasi WhatsApp. Kalau Instagram lain juga bisa. Terus bisa juga di sorabel.com juga. Oh iya iya iya. Berarti untuk manis yang ada di rumah juga langsung buruan pesen ya. Pokoknya terpercaya banget deh. Karena Sorabel menawarkan pengalaman belanja online dengan beragam gaya Ramadan dan Lebaran. Tanpa resiko karena bisa coba dulu baru bayar. Gitu kan? Iya. Oke pokoknya untuk semuanya nih langsung aja aktifin juga ya Sorabel. Harus aplikasinya itu di download dulu terus tinggal belanja deh. Oh tenang Miss. Aku jadi keperluan-keperluan Sarwenda, keperluan Baby semuanya. Iya dong. Langsung belanja di Sorabel. Oke. Sorabel be fashionable forever. Oke. Abis ini kita masih ada lomba kosi dan kira-kira siapa yang menjadi juara untuk kalian semua. Dan aku masih pengen nanya tentang Sorabel sama Miss Tip. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana tetap di Brownies Obrolan Man. Heee. 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 Heee.